Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020 Salah satu kontestan ajang bergensi tersebut yang bernama Melisa Sidabutar meninggal dunia pada Selasa 8 Desember 2020 Kabar kepergian peserta Indonesian Idol Special Session untuk selama-lamanya itu dibagikan oleh seorang pengguna Instagram bernama Alicia Belinda yang diduga kerabat dari Melisa Meninggalnya Melisa Sidabutar tentu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan para penggemarnya Kabar kepergian kembaran Melisa Sidabutar ini juga sampai ke telinga para juri Indonesian Idol seperti Rosa, Maya Estianti, Judika, dan Ari Lasso Secara khusus para juri menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Melisa Sidabutar Meski baru menjadi kontestan Indonesian Idol, Melisa Sidabutar sudah mendapat tempat tersendiri di hati penonton Berikut ini adalah fakta-fakta meninggalnya Melisa Sidabutar Meninggal karena pembengkakan jantung Kepergiannya secara tiba-tiba ini tentu mengujudkan publik Alicia Belinda yang diduga merupakan kerabat dekat Melisa Sidabutar mengumumkan informasi penyanyi berambut panjang tersebut meninggal dunia Melalui akun Instagramnya, Alicia menyebutkan jika keluarga amat terpukul dengan kepergian Melisa Sidabutar Alicia juga menceritakan jika Melisa Sidabutar tutup usia karena mengalami pembengkakan pada bagian jantungnya Sempat dilarikan ke rumah sakit Sempat menolak, akhirnya keluarga memutuskan membawa Melisa Sidabutar ke rumah sakit Sayangnya, ada kendala soal peralatan medis yang dibutuhkan untuk memeriksa kondisi Melisa Sidabutar Panggung Indonesian Idol jadi kenangan terakhir Kabar meninggal dunia Melisa Sidabutar diumumkan oleh akun Instagram resmi Indonesian Idol pada Rabu 9 Desember 2020 Melisa Sidabutar meninggalkan bakat musik yang begitu besar di usia 19 tahun Panggung Indonesian Idol menjadi satu kenangan terakhir yang ditinggalkan Melisa Sidabutar secara terbuka di akun Instagram miliknya Ad Melisa Prisilia Ucapan selamat jalan dari kembarannya Melita Sidabutar Melisa Sidabutar memiliki kembaran yang bernama Melita Sidabutar Lewat akun Instagramnya, sang adik menyampaikan selamat jalan dengan untayan kalimat yang menyentuh Melita juga mengungkap rasa sayangnya yang begitu dalam terhadap saudara kembarnya itu Ucapan bela sungkawa dari Indonesian Idol Masih lekang dalam ingatan para juri Indonesian Idol yang terdiri dari Alilasso Anang Hermansyah, Maya Estianti, dan Rosa dan Judika bertemu dengan Melisa Sidabutar di tahap audisi Kala itu, para juri menyimak karakter vokal Melisa Sidabutar membuangkan lagu yang dipopulkan Destiny Child berjudul Emotion Para juri Indonesian Idol berreaksi atas kabar meninggalnya Melisa Sidabutar Kontestan Indonesian Idol yang mencuri perhatian mereka dari tahap audisi hingga menempuh babak eliminasi Mereka ikut menyampaikan rasa kehilangan yang begitu besar terhadap kepergian Melisa Sidabutar Dari update terbaru, Elisya diketahui jika senasa dari almarhumah sudah dibawa ke rumah duka Dan telah dimandikan dan didoakan bersama, setelahnya jenasa juga akan diformalin Selamat menikmati Terima kasih.